ini ThinkPad X390 ada Lenovo Vantage nya disini semua informasi device nya terpampang dengan nyata dari mulai hardware serial number nya ada RAM processor seri nya call thread nya kayaknya ini detail 4 ya terima ya sabun pembersihan jangan cukup bergerak tersebut tersebut baterai nya masih lumayan awet mungkin pengirin lakukan tes ini kok kaya nanti dia akan cek semuanya ini lagi ngecek fungsinya juga ya fungsinya kalau di Samsung cari itu ada juga kalau ada hardware failure atau anti-x nvm control baterai kalau sudah finish nanti ada keterangan memory ada 15W apara dadanya oh iya ada U layar enak banget kayak kertas bisa disentuh juga tapi nanti berminyak trackpadnya juga banyak tombol 1,2,3,4,5 ini bisa dipakai ya bisa, tapi harus disettingin dulu ini juga pointer juga pointernya banyak banget gak usah beli mouse mouse mahal ini bisa nyala ya enggak, yang nyala yang disana ini bisa nanti ini bisa nanti ini baterai juga security juga bisa nanti segera dibeli yang recommended habiskan stoknya masih sekal masih sekalig ini bisa pas tuh pas semua ini ini sisanya ini sisa kemampuannya sekarang ya berarti kayak baterai hold berarti masih 90 persen lebih saya kalau kalian baru 54 ini kayaknya di cest terus yang lagi dulu udah umurnya dari 2019 udah hampir 5 tahun tahun depan 5 tahun setahun cuma di cest sekali gitu oke inilah tentang Lenovo Vantage X39 kebawah juga ada oh iya nvm ini terima single channel ya melumai single channel dan hanya tidak bisa di upgrade kurangnya dari seri terakhir tingkat yang bisa diatur ya sehari T480 kalau bisa masih mau tapi biasanya masih lumayan tebal ya kalau ini udah modern ini masalah bisa sebenarnya kalau ada yang Aksir X1 Carbon G6 ini ya so so lah masih masih setara alternatifnya ini alternatif ini dan lebih murah kalau i7 berhasil terlalu RAM 16 SSD nv512 pada carbon apa namanya X1 Carbon G6 itu sudah 7 jutaan kalau ini ya 5 jutaan jutaan kalau ada yang paling ideal banget ini bisa buat kerja tiga tahun ke depan masih enak banget insya Allah tinggal nanti baterainya gimana semua semua gadget pasti menurun pengalaman kalau misal ambil i7 itu ya dari tahun release itu bisa dipakai 10 tahun kalau misalnya punya office ya 10 tahun masih oke banget ini kalau beda lagi kalau misal untuk gaming sama editing ya pasti akan lebih cepat kusangnya tapi Hai untuk keperluan office 10 tahun masih sangat oke sekali ya Nah saya juga ada satu ini itu 7 generasi 3 2012 sampai sekarang juga masih oke 11 tahun 11 tahun cuman baterainya ada yang memang sudah bermasalah Hai sangat wajar terus diakali Hai ke TV security ada web security pada keamanannya bisa Windows Hello ya bisa ini bisa bisa diingatkan toh habisnya apa ya kita habisin kuota tapi itu ketika nggak di-update itu kadang WPSC ngetiknya nggak bisa di-drag kapan-kapan iya kalau misal nyambilin aku weh kadang bisa nih nggak bisa rata kanan gitu WPS nya ya kaya-kaya sama kayak Tokopedia Tokopedia kalau belum di-update tiba-tiba iya gambarnya nggak muncul semua itu Windows juga ternyata di Windows 10 itu seperti itu sih tiba-tiba buka aplikasi apa kok kayak ada booknya nggak bisa buka dengan sempurna biasanya apa nih ternyata aplikasi udah update nggak ada masalah resa-resa ada masalah ternyata Windows nya setelah Windows di-update tampung sekarang udah online terus ya jaman dulu Windows 7 kan masih nggak terlalu butuh internet sekarang wajib dikonek internet kita buka laptop harus konek internet coba dulu kita cuma perlu ngetik doang main game dikit-dikit pes kayak gitu kan nggak perlu internet ya kayak gitu deh sekian terima kasih